Pemirsa nama aktivis Ratna Sarumpait mencuat dan menjadi perbincangan pada akhir tahun 2018 lalu. Selama kasus waks penganyian bergulir, tak sedikit nama-nama tokoh terkenal negeri yang turut terseret di dalamnya. Kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpait bermula dari foto wajah lebam Ratna yang beredar di media sosial. Mulanya Ratna mengaku menjadi korban penganyian sekelompok orang tak dikenal di Bandung, Jawa Barat. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, ternyata lebam pada wajah Ratna disebabkan operasi kecantikan di Rumah Sakit Bina Estetika Jakarta. Polisi kemudian memeriksa sejumlah saksi, diantaranya politisi senior Partai Amanat Nasional Amin Rais, Wakil Ketua Badan Pemenangan Prabowo Sandiaga, Nani S. Deang, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal, Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Daniel Anzar, hingga Putri Kandung Ratna Atika Hasiholan. Dari hasil keterangan saksi di persidangan, jaksa kemudian menuntut Ratna Sarumpait 6 tahun penjara. Jaksa meyakini, Ratna menyebarkan kabar hoaks penganyayaan. Dalam pledonya, Ratna mengakui telah membuat kesalahan fatal dengan menyebarkan berita bohong tentang penganyayaan dirinya. Status ratu pembohong yang kini melekat harus ia terima. Ratna mengaku tidak mengerti keonaran yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum. Menghadapi sidang ponis terdakwa kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpait berharap majelis hakim memutuskan kasus hoaks sesuai fakta persidangan. Pihak Ratna meyakini hingga kini tidak terbukti melakukan keonaran atas kebohongan. Tim Liputan Ainews melaporkan.